Assalamualaikum semuanya kembali lagi bersama saya Omas Yu kali ini dalam video saya saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk meng-group gambar atau mengambil gambar tertentu pada video milik kita dengan menggunakan Corel Studio, langsung saja setelah teman-teman membuka aplikasi Corel Studio nya kita akan pilih video yang akan di, apa namanya, yang akan di edit, nah saya akan menggunakan video ini, kita klik, geser dan arahkan ke tempat yang paling atas ini nah seperti yang teman-teman, video saya ini saya rekam dengan handphone, jadi posisinya itu portrait memanjang ke sini ya ke atas bawah, jadi akan saya ambil supaya bagiannya ini hanya bagian gambarnya saja, pertama kita klik pada bagian edit, kemudian fx, nah disini teman-teman ada berbagai macam efek, kita klik pada bagian grouping nah, klik tahan dan geser ke arah video kita, oke, kalau sudah double klik, kalau tidak muncul menu kecil kita klik pada bagian option yang ada tanda panah ke atasnya ini nah, dengan begini akan ada menu lagi pada bagian tanda panah yang ke bawah ini, yang kecil ini kita klik, kita pilih yang tidak bergerak, contohnya pada bagian ini atau yang mana saja boleh asal yang tidak bergerak ya kita klik pada bagian ini nah, kemudian teman-teman double klik saja berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita klik pada bagian customize filter oke, kita klik disini nah, pada bagian ini teman-teman untuk bagian lebarnya kita masukkan 100% disini oke, sudah masuk 100% untuk mengecilkan ininya kita pada bagian height saya masukkan 30 nah, hasilnya jadi seperti ini ya kemudian kita klik fill color nah, kita uncheck list pada bagian fill color-nya dihilangkan kalau ada checklist-nya kemudian, oke nah, maka video ini akan terlihat seperti portrait berikutnya yang akan kita lakukan ada klik pada bagian distort clip nah, pada distort clip ini kita panjangkan seperti ini ya kita arahkan oke sudah tetapi kalau teman-teman perhatikan nanti pada saat di play nah, maka pada saat di play maka gambar akan sedikit demi sedikit mengecil lihat semakin menyempit semakin kecil ya yang harus kita lakukan adalah kita ambil video efek maksud saya kita ambil masih pada bagian efek kita ambil efek yang tidak ada gerakannya contohnya seperti ini anti-shake misalkan oke, yang mana saja saya akan gunakan anti-shake klik, tahan masukkan lagi ke sini oke seperti ini kita double klik kita klik pada bagian option saja nah, pada bagian ini kalau teman-teman lihat anti-shake ini telah ada pada bagian efek yang ini oke sekarang anti-shake-nya kita disini ada text anti-shake ada gambar mata ada gambar mata simbol matanya kita hilangkan dengan cara mengkliknya seperti ini ya kemudian pada video ini kita perpanjang lagi seperti tadi oke kalau sudah kita taruh di bagian yang kita inginkan oke kemudian teman-teman kita perhatikan efek berikutnya nah, maka pada pergerakan berikutnya video sudah tidak lagi apa namanya mengalami pergerakan menyempit tidak seperti tadi ya dengan begitu teman-teman hanya tinggal men-save-nya saja tapi disini ada bagian yang ingin saya potong oke sebelum saya save ada bagian yang ingin saya potong disini nampaknya saya klik cut kemudian saya klik pada bagian ini dan saya klik delete pada keyboard oke kita tinggal men-save-nya teman-teman klik pada bagian share kemudian pilih formatnya saya pilih MPEG supaya formatnya yang bagus untuk ukurannya saya pilih yang standar saja yang 15 Mbps kemudian silahkan letakkan file-nya pengen ditaruh di mana kemudian save dengan nama apa oke saya beri nama 1 dan start maka file akan setelah selesai proses rendering file akan muncul dengan ukuran yang lebih kecil seperti yang kita inginkan dan file-nya itu akan berada di dalam dokumen kemudian masuk ke folder Corel Studio masuk ke dalam folder 17.0 dan disitulah dokumennya file-nya maksud saya baik itu dia bagaimana cara untuk meng-group sebuah video dengan menggunakan Corel Video Studio terima kasih sudah menyaksikan Assalamualaikum selamat menikmati